Ada janin bayi yang ditemukan di dalam otak seorang bayi. Gimana hal itu bisa terjadi? Ini adalah kasus yang sangat langka. Kisah ini adalah tentang sepasang suami istri yang sudah lama menginginkan seorang anak. Sampai suatu hari akhirnya si istri ini mengandung. Ternyata ada kelainan di janin yang dia kandung. Ada juga kisah tragis pada video saya kali ini. Simak kisahnya dan ambil pelajarannya agar kita senantiasa berhati-hati. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang ibu muda, sebut saja namanya Maya. Dia punya suami, sebut saja namanya Aryo. Mereka berdua ini sudah 5 tahun menikah tapi belum juga mendapat momongan. Mereka ini sudah berusaha ke sana kemari. Mulai dari mencoba program kehamilan dan berkonsultasi ke dokter spesialis kandungan. Semua cara merkenah mereka coba. Mereka ke dokter, juga terapi herbal. Tapi anak yang ditunggu-tunggu ini tidak juga datang. Pernah ada dokter yang menangani Maya. Dan Aryo ini bilang, kok sebenarnya Maya itu punya kelainan di kandungannya. Jadi di salah satu indung telurnya Maya itu ada kisah. Kisah ini tidak bisa dioperasi, cuma bisa dikendalikan saja. Karena kisah ini mengafir kesunggurannya Maya. Waktu dengar kabarnya dokternya ini, Maya sempat drop. Dia merasa dia tuh mandul dan dia tuh gak utuh sebagai perempuan. Dia mulai ketakutan nih, jangan-jangan nanti Aryo akan menceraikan dia terus cari perempuan lain. Padahal saat itu dokter sedang menjelaskan, Maya ini bukan yang gak bisa punya anak, masih bisa. Hanya kemungkinannya lebih kecil dibandingkan perempuan-perempuan lain. Ada juga kok ya perempuan dengan kondisi yang sama dengan Maya, toh bisa punya keterunan. Tapi tetap aja Maya merasa ketakutan, dia merasa sedih. Apalagi saat itu ibunya Aryo sangat marah. Waktu dikasih tahu kalau Maya ini punya kelainan di indung telurnya. Apalagi ibunya Aryo ini pernah terang-terangan bilang ke Maya. Percuma ya kamu tuh sebagai istri, kok misalkan kamu tuh gak bisa ngasih keturunan. Lebih baik sekarang kamu merelain deh, Aryo tuh nikah lagi. Siapa tahu dengan perempuan lain, itu dia bisa dapat keturunan. Karena perempuan itu pasti lebih sehat daripada kamu. Dan waktu mendengar ini ya Aryo gak berani melawan ibunya. Tapi diam-diam Aryo menghibur si Maya. Aryo tetap menyemangati Maya dan kadang-kadang waktu ibunya Aryo ini mulai menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Maya. Entah ngomong nyinyir atau nyindir-nyindir, Aryo itu membela si Maya. Ya pada satu titik akhirnya si Aryo ini berani lah. Terang-terangan ngasih tauti ibunya kalau ini istriku loh bu, tolong yang baik dong bu. Sayangi istriku sebagaimana ibu menyayangi aku. Aryo bilang, rejeki sama jodoh itu gak akan pernah tertukar. Sebagai manusia tugas kita hanya berusaha dengan penuh semangat. Begitu kata Aryo. Dan gara-gara gak kunjung dawat ngomongan, otomatis orang tuanya Maya juga kena omongan nyinyir dari orang tuanya si Aryo, khususnya ibunya. Dan saking putus asanya, suatu hari itu orang tuanya Maya sampai mencari info tentang dukun yang bisa menolong anaknya supaya bisa dapat keturunan. Mereka sempat nih ketemu seorang dukun yang menawarkan sebuah ajian agar si Maya ini bisa segera hamil. Dukun ini bilang nih pokoknya tenang aja. Misalkan bapak sama ibu ini membayar sejumlah mahar, dalam waktu kurangnya tiga bulan anak ibu akan langsung dapat ngomongan. Tapi lagi-lagi harga yang ditawarkan oleh si dukun ini cukup mahal. Tapi si dukun ini lucunya tuh kakek juga bisa menerima pembayaran dengan cara dicicil. Ada 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, terserah deh gitu. Pokoknya begitu cicilah dan nanti 50% sudah diterima, otomatis Maya akan dibantu supaya bisa hamil. Diam-diam akhirnya orang tuanya Maya membayar uang ke dukun tersebut tanpa pengetahuan Maya ataupun Aryo. Apalagi orang tuanya Aryo. Mereka gak mau nih ketahuan udah selama didingin-nyirin gara-gara anaknya gak kunjung ngasih keturunan. Ini bapak ibunya kok ke dukun segala. Mereka merasakan semua itu dari keluarga yang lain. Sampai satu hari tiba-tiba Maya ngasih kabar gembira. Dia bilang kok dia positif hamil. Gak pastilah Maya sama Aryo bersuka cita luar biasa. Mereka sangat girang karena akhirnya anaknya tubuh-tubuh pun datang. Nah terus apa kehamilan Maya ini? Itu berkat dukun yang dibayar oleh orang tua Maya. Tentu saja bukan. Saya percaya kok kalau yang namanya kehamilan adalah berkah dari Tuhan yang Maha Esa. Hanya Tuhan yang menentukan kehidupan dan kematian manusia. Dan dengan kehamilan ini Maya dan Aryo tentu saja sangat-sangat bersyukur. Mereka gak sabar nih nunggu hari dimana anak ini akan lahir ke dunia. Dengan sangat hati-hati dan penuh kasih sayang mereka selalu menjaga kandungannya si Maya. Dan otomatis Aryo juga semangat-semangat untuk bekerja lebih keras. Dia persiapkan uang untuk kebutuhan melahirkan dan juga untuk biar menghidupi anak yang sudah lama sekali dia tunggu-tunggu. Nah si Maya pun dengan sehat senang dia berusaha semaksimal mungkin supaya kandungannya sehat. Setiap hari diajak ngomong, setiap hari dia nyanyikan lagu, pokoknya dia makan-makanan bergisi, dia sayang-sayang anaknya. Biasa lo bilang cepat lahir ya nak, bapak sama ibu sedang gak sabar ketemu sama kamu. Tapi sayangnya ada satu kejadian seri yang terjadi sebelum kelahiran anak mereka. Suatu malam keluarganya Maya dan keluarganya Aryo mendapat satu berita duka yang sangat tragis. Mereka dapat kabar kalau Aryo menjadi korban tabrak lari dan dia meninggal di tempat. Kejadian ini sudah pasti membuat Maya sangat shock dan juga seluruh anggota keluarganya mereka sangat-sangat berduka. Karena Aryo ini sudah menantikan anak pertamanya, dia justru gak bisa ngelihat kelahiran anak pertamanya ini. Padahal kan anaknya sudah lama sekali dinanti-nanti. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang namanya kehidupan ataupun kematian, hanya Tuhan yang berhak menentukan. Bukan dokter atau manusia lain. Dengan penuh kedukaan, keluarga mereka pun melakukan prosesi pemakaman. Tapi bagaimanapun juga, hidup harus tetap berlangsung. Dan setelah pemakaman, saking sedihnya Maya, Maya sempat mengalami perdarahan hebat di usia kehamilannya yang satu mencapai 33 masuk ke 34 minggu. Maya pun dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan dan penanganan oleh dokter. Dokternya bilang, Maya, ibu, ya saat ini, pedarahannya ini, itu gak terlalu berpengaruh pada janin di kandungan ibu. Ibu cuma kena kebanyakan pinggiran aja, karena stres aja ini. Tapi pada saat itu dokter melakukan periksaan USG. Dan apa yang dilihat oleh dokter itu sangat-sangat mengejutkan. Karena saat itu dokter melihat, janin di kandungan Maya itu memang sehat, utuh. Tapi di bagian kepalanya, itu ada pembesaran. Karena ada semacam masa dalam meronggak kepala janin yang dikandung oleh Maya. Dan masa tersebut bentuknya menyerupai janin manusia. Masa tersebut tuh bentuknya tuh nyaris sempurna. Kelihatan tuh ada tulangnya, ada kepalanya. Dan bahkan dokter bisa ngeliat tuh organ pencernaan dari janin yang ada dalam keorongga otak dari bayinya si Maya ini. Dan dokter akhirnya terpaksa menyampaikan berita buruk ini ke Maya dan kedua orang tuanya. Dokter menjelaskan kalau satu-satu-satunya pilihan terapi adalah melahirkan bayi dalam kandungan Maya secara sesar. Nanti setelah bayi yang cukup kuat, barulah dokter akan melakukan operasi terhadap bayinya Maya untuk mengeluarkan janin dalam perongga kepalanya. Meskipun demikian, dokter berkata, saya gak bisa menjamin apakah nanti bayi dalam kandungan ibu ini bisa bertahan. Dan waktu mendengar ini, kedua orang tua Maya cuman bisa menangis. Mereka ketakutan setengah mati kalau nanti akan terjadi apa-apa pada cucu mereka atau ke anaknya. Tapi saat ini gak disangka-sangka, Maya menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dengan tegas, Maya bilang saya memilih operasi. Karena dengan operasi, masih ada kemungkinan kalau bayi di kandungan saya bisa selamat. Maya bilang, waktu Arya masih hidup, dia yang selalu menyamang hati saya supaya tidak menyerah. Dan sekarang itulah yang akan saya lakukan. Dan Maya memutuskan untuk mengherikan anaknya secara sesar. Anak Maya akhirnya lahir secara sesar. Beratnya hampir 3 kg dan sehat, jenis kelaminnya perempuan. Dan memang saat itu ada pembesaran di kepala bayinya Maya. Dan kemudian saat kondisi bayi sudah stabil, dilakukan periksaan CT scan. Dan situ kelihatan semakin jelas kalau memang ada janin manusia dalam kepala bayinya Maya. Janin tersebut sudah nyari sempurna. Kelihatan banget ada kepalanya, tulang rusuk, sampai seluruh tulangnya lengkap. Dan bahkan jari tangan sama jari kaki itu juga sudah lengkap. Selain itu juga ditemukan gambaran seperti kista. Karena dokter ini mungkin yang kandung kehamilannya janin di kepala bayinya Maya. Dan dokter memutuskan, ini kita observasi dulu aja keadaan bayinya ibu. Kita pastikan sebelum nanti kita lakukan operasi, bayi ibu harus stabil. Dan kemudian setelah bayinya Maya ini usia 2 bulan, diputuskan untuk segera dilakukan operasi. Operasi berlangsung lancar dan masa di kepala anaknya Maya ini berhasil dikeluarkan. Dan masa di kepala bayinya Maya memang bentuknya sudah janin. Tapi bagian kepalanya itu kelihatan ada kelainan. Bagian kepalanya itu nggak terbentuk wajah. Dan kulitnya itu, kulit kepalanya itu tipis sekali. Dan memang tangan sama kaki itu sudah terbentuk. Tapi jari di tangan kanan sama kirinya itu jumlahnya nggak 5. Jari di tangan kanannya itu jumlahnya bahkan sampai 8. Dan jari di tangan kirinya itu jumlahnya 10. Kecil-kecil gitu banyak. Dan beberapa jarinya itu malah masih melekat satu sama lain. Nah, kista besar ditemukan di samping bulunya Maya itu strukturnya mirip dengan kantong kehamilan. Dokter menjelaskan kalau kondisi ini dinamakan fetus infetu intracranial. Jadi pada saat terjadi pembuahan, setelah terbentuk embryo, tadinya itu akan terbentuk janin yang kembar. Tapi seiring perjalanannya waktu, satu embryo yang berkembang normal dan embryo yang satunya lagi itu nggak berkembang. Dalam waktu terjadi pemisahan sel, itu nggak berpisah dengan sempurna. Dan kembaran ini akhirnya bahwa menyatu di tubuh bayinya Maya tadi. Dan kembaran ini kemudian harus berkembang. Tapi perkembangannya nggak sempurna. Dan saat itu memang letaknya itu ada di kepala bayinya Maya. Keadaan ini tuh sangat langka. Hanya ada 1 per 500 ribu kehamilan. Nah, penyebabnya juga masih belum tahu nih penyebab jelasnya apa. Dan biasanya kasus macam ini itu ketahuan di minggu-minggu akhir kehamilan. Saat dilakukan USG barulah kelihatan. Nah, pada kasus lain, ada janin yang nggak berkembang ini itu ditemukan di perut bayinya. Jadi seakan-akan si bayi ini lahir dengan mengandung bayi lain. Karena kasus ini kasus yang sangat langka, jadi dokter ini tidak bisa menentukan nih. Apakah nanti setelah dilakukan tindakan, bayi ini selamat atau enggak. Dan pada kasus ini bisa dikatakan Maya tuh sangat beruntung. Karena bayinya bisa bertahan hidup. Dokter ini bilang nanti kemungkinan memang bayi ibu ini akan mengalami gangguan Sarah. Diawasi aja tubuh kembangnya seperti apa. Kalau perlu nanti akan dilakukan terapi. Tapi saat itu Maya memutuskan, dia akan tetap menyayangi anaknya ini apapun yang terjadi. Dan waktu diberita tentang kondisinya, Maya ini sempat kaget. Kok bisa ya ada janin di kepala bayinya saya? Apalagi sebenarnya tuh, tadinya tuh bayi saya tuh melahir kembar tuh. Tapi walaupun demikian, Maya tetap memutuskan dia akan merawat bayinya. Dia akan sayangi bayi yang selamat ini dan kembarannya ini dimakamkan di pemakaman keluarga. Maya bilang bagaimanapun ya anak saya, tetap akan saya kuburkan dengan layak. Tapi waktu mendengar kabar ini, ibunya Aryo marah luar biasa. Dia semakin benci sama Maya, karena dia menganggap Maya ini tuh membawa sial untuk keluarganya. Dan saking bencinya ibunya si Aryo ini ke Maya, dia sampai menyebarkan kabar bohong. Katanya keluarga Maya ini kena kutukan. Ibunya Aryo ini menuduh kalau Maya ini adalah penyebab anaknya meninggal dunia. Dia bilang nih, Aryo tuh meninggal gara-gara orang tuanya Maya sudah membuat perjanjian dengan dukun supaya anaknya bisa dapat keturunan. Dan dukun ini kemudian membuat perjanjian sama iblis yang menumbalkan Aryo. Singkat kata, nyawa Aryo ini kata sudah ditukar dengan nyawa bayinya. Dan gosip ini terus berkembang-berkembang sampai ada juga yang bilang, Aryo itu sebenarnya menumbalkan dirinya sendiri supaya Maya bisa hamil. Dan waktu omongan milik warga ini sampai ke telinganya orang tuanya Maya, mereka sangat marah. Akhirnya mereka menjelaskan kalau saat itu memang mereka sempat berkonsultasi ke dukun dan ditawarkan untuk membayar mahar agar Maya bisa hamil. Dan orang tuanya Maya memang sempat membayar sejumlah uang ke si dukun ini. Nah tapi karena mahar ini terlalu harganya tau tinggi, mereka belum lunas bayarnya. Nah otomatis dukun ini masih belum mau membantu Maya. Dan waktu si Maya ini mengabarkan kalau dirinya hamil, orang tuanya Maya itu baru membayar cicilan maharnya tadi sebanyak dua kali. Dan saking sedangnya saat itu mereka gak lagi menghubungi si dukun. Mereka bilang yaudahlah mahar yang sudah kita cicil dua kali tadi, kita anggap aja uang hadiah buat si dukun ini. Dan akhirnya diketahui kalau dukun yang katanya membantu mereka itu adalah seorang penipu. Dan saat ini si dukun ini masuk daftar pecarian orang pihak yang berwenang. Karena sudah terbukti dia menipu sejumlah besar kliennya. Dan gak disangka-sangka ternyata ayahnya Aryo ini ikut membela Maya dan keluarganya. Beliau ini minta maaf karena istrinya sudah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keluarganya Maya ini namanya jadi buruk di hadapan masyarakat. Dan ayahnya si Aryo meminta agar ibunya si Aryo ini klarifikasi di depan warga untuk membersihkan nama dari bapak ibunya Maya. Sampai-sampai saking ayahnya Aryo ini membela Maya sama keluarga jadi dia ngancam. Kalau kamu gak menuruskan berita hoax ini saya akan menceraikan kamu. Karena saya sangat sayang sama Maya, Maya sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Dan saya gak mau cucu saya ini hidup dengan menanggung fitnah. Dan akhirnya ibunya Aryo pun menguruskan berita bohong tersebut dan gosip tersebut pun hilang dengan sendirinya. Sekali lagi saya berpesan buat teman-teman jangan pernah percaya sama berita hoax. Selalu pastikan untuk memverifikasi dulu kebenarannya sebelum kita percaya apalagi menyebarkan satu berita. Periksa sumbernya dan pastikan kalau informasi tersebut valid dan dapat dipercaya. Gak ada gunanya menyebarkan berita palsu atau hoax. Karena ini dapat menyebabkan kerugian dan kebingungan, juga kesesatan di masyarakat. Hindari menjadi bagian dari penyebaran informasi yang tidak benar. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.